Saat dimana Malaysia akan kembali dikeruni dunia, selangkah lagi menggapai impian, menukar cita menjadi realiti. Doa dan harapan kita irinkan, semoga kemenangan bakal diraih. Pusingan yang ketiga, dimana Malaysia selangkah lagi untuk kepentas dunia. 2-0 sudah memberjaya untuk didapatkan kali ini, mencari kemenangan yang ketiga, SMG berhadapan Imperial Esports. Menemani Home Boys di Filipina, adakah akan direalisasikan untuk tuan-tuan dan perempuan di rumah? Kita ada misi, misi Malaysia, pastikan berikan sokongan kepada pasukan SMG. Tidak kisahlah anda daripada geng RSG, tidak kisahlah daripada Red Alpha, ataupun mana-mana pasukan. Berikan kepada negara kita sendiri di peringkat dunia nanti, sokongan penuh, doa yang akan diiringi. Tapi Tommy, cuba untuk ditarik, berjaya dengan Syaristam yang tersebut tapi Miko, mudah saja untuk mereka follow up. Sedikit saja lagi, Flika masih ada untuk Miko, tetapi bertenang. Masih terlalu awal untuk mendapatkan sebarang nyawa daripada Imperial Esports. Cukup sekarang memancing Flika, sudah pun baik untuk tim SMG. Ya, satu kemenangan yang kecil, satu kemenangan yang positif sebenarnya untuk SMG sebentar tadi. Nama begitu, harus mengekalkan lagi momentum. Harus mengekalkan lagi prestasi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Tapi, apabila saya lihat Imperial Esports ini, satu soalan yang bermain dekat minda saya. Di fasa late game, adakah tidak kekuatan mereka sebenarnya? D-Roth akan scale off sedikit. Di fasa late game, saya tak pasti kalau Queen Rome bagaimana dengan item message yang dilengkapkan. Brody pun taklah sangat kuat daripada sebut late game mereka. Bagi saya, sebenarnya lebih kepada Imperial Esports, mereka ada set up yang baik daripada Gwinniver. Tapi, dengan adanya purify daripada Stormy dan juga Sasa. Jadi, cara untuk menangkap itu akan dikurangkan lagi peratusnya. Tapi Stormy terus saja bergerak ke arah tutup yang pertama. Smooth juga berada dekat bahagian belakang, memberikan tekanan yang besar. Tapi, Saksa tidak memfokuskan kepada objektif utama. Tapi, Step berjaya untuk dapatkan Stormy terlebih dahulu. Ya, di awal terdapatkan Stormy, tapi Turtle dimiliki terlebih dahulu. SMG menghantarkan Saksa sahaja untuk mendapatkan serba sedikit resources. Bersama dengan Sasa juga untuk mendapatkan jangting daripada Paskat Imperial. Namun, lihat gerakan yang cukup berani pada Aurora. Dia tak ada distribution. Tapi, percubaannya ada untuk mendapatkan Orange Buff daripada SMG. Ya, secara tidak. Langsung jurang level penwizat. Tapi, sampai sebentar, Aurora. Nyawa yang sangat rendah. Satu hentakan yang berrap. Tetapi, masih lagi nyawa yang sangat rendah. Untuk Mikko berjaya melarikan diri Stormy dengan penggunaan dari RAM. Menggagalkan pergerakan daripada Imperial. Semua nyawa yang begitu sipi-sipi saja. Tetapi, Imperial Esports tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang nyawa. Namun, resources menjadi milik mereka. Kali ini lebih baik untuk Paskat Imperial Esports. Selepas mereka tahu bahawa kita cuba untuk bermain dengan lebih agresif sedikit. Jangan biarkan saksa untuk free farm. Dan kali ini, terdampak bagaimana mereka setelah pun berani masuk kawasan jungle. Paskat SMG. Memberikan fokus kepada bahagian teamfight dengan lebih awal. Memandangkan mereka ada damage yang besar. Disebabkan dengan adanya Daira. Dengan adanya Fredrin. Stun yang baik. Kombukkan pula dengan Gwyn. Dan pastinya, dengan Netherium untuk memberikan peluang kedua. Kalau mereka tersilap untuk melakukan teamfight. Ataupun mereka perlukan movement speed. Untuk meneruskan lagi Amerika punya keberanian untuk mara kebahagiaan hadapan. Dan team SMG buat masa ini. Terletaknya kepada saksa. Kalau selagi mana posisi tidak ditarik. Selagi itu, kita mampu untuk keluarkan damage. Kali ini game yang kedua. Maaf. Game yang ketiga berbeza daripada game yang kedua. Di mana game kedua, Imperial sangat-sangat pasif. Hanya menunggu saja gerakan daripada SMG. Untuk mereka lakukan tindak palas. Tapi kali ini, Imperial Esports menunjukkan taring mereka. Menunjukkan mereka juga boleh bermain dengan agresif. Rusuhan boleh dilakukan untuk mencuri semula segala sumber ekonomi. Daripada pihak SMG. Dan lihat bagaimana semua. Hang nak masuk. Kita ada sesi bakar-membakar. Sebentar tadi dekat bahagian bawah. Lihat bagaimana lompatan daripada staff. Seringkali digagalkan apabila adanya gerakan yang baik daripada Stormy. Namun kali ini tak cukup baik Stormy. Percubaan untuk ditumbangkan. Nedram tak sepan untuk diaktifkan. Akhirnya berjaya juga. Satu stun terkenal. Ke arah Miko. Nyawa yang rendah. Nedram berjaya untuk memberikan keselamatan. Tetapi Smooth dengan penggunaan. Lasi Serti meletup ke Aurora. Dibalas kembali dengan Nedram yang lebih baik daripada Imperial Esports. Menggagalkan rancangan SMG. Saksa cukup untuk masuk. Nyawa terakhir. Dan pelikir-pelikir pakai Vestin. Ditedang oleh Miko. Dengan cukup cemerlang. Nyawa terakhir. Boleh atau tidak untuk main ini dijatuhkan. Berjaya oleh Smooth. Tapi sasar dekat bagian bawah. Turun menerima nasib yang kurang baik. Smooth dia pakai atas. Belum lagi berakhir. Dan akhirnya akan ditumbangkan oleh Yur. Yang mana berjaya juga untuk kekal selamat. Namun Miko mula. Di kawasan berbeza. Dijatuhkan oleh Staff. Ya. Ini nampak mereka terus sahaja masuk. Tanpa memikirkan apa yang akan jadi. Dan itu sebenarnya memaksa tim SMG. Untuk lebih berhati-hati. Dan kita nampak bagaimana. Imperial Esports. Sepertinya bermain dah tak ikut buku. Mereka ikut kepada apa yang mereka selesa. Bila mereka bermain secara notasi pantas. Yur berjaya untuk menenangkan lane. Dan Imperial Esports menjangkakan bahawa sasar. Akan melakukan penukaran lane. Dan berjaya untuk didapatkan oleh Makinio. Dan Aurora akan diperbankan. Aurora telah diperbankan. Tapi belum berakhir lagi di sini. Lazi Sanity akan berjaya untuk menggagalkan penggunaan Nadal Ram. Tapi lihatlah bagaimana. Jangan satu lompatan diakhiri dengan Balik Requiem. Daripada Staff berjaya juga. Untuk mendapatkan nyawa smooth. Buat kali yang kedua. Agak berat untuk SMG kali ini. Setiap kali serangan mereka tertumbang satu ataupun lebih. Kekuatan daripada Imperial Esports. Di fasa early game ini. Memang telah terbukti. Dengan lima kill. Dimiliki oleh mereka. Satu perpuluhan dan tujuh ribu gol juga telah dimiliki oleh mereka. Tapi mereka bermain dengan waktu sebenarnya untuk Imperial Esports. Kalau power spike dah dicapai oleh semua saksa. Mampu pun sasar. Itulah waktunya untuk SMG bersinar. Biko. Satu gerakan. Cikun Doe yang berjaya. Berjaya untuk dapatkan Markino. Tetapi masih lagi berjaya untuk digagalkan. Entah bagaimana. Namun Stormy tiba akan terlewat. Lompatan terkena Markino dapatkan kill ke atas Stormy. Terus saja dia alau SMG. Masih lagi belum berjaya untuk memecah kemuntuan mereka. Dalam melakukan pick up dan keserangan. Ya. Imperial Esports. Sememangnya berbeza di game yang ketiga ini. Mereka keluar. Mereka masuk dalam team fight dengan lebih kemas. Tapi kena ingat. Mereka kena tamatkan game ini bawah daripada 16 minit. Ataupun daripada 18 minit. Kurang-kurangnya. Untuk mereka menangkan game ini. Kalau tidak. Team SMG akan dapatkan power spike mereka semula. Satu kombinasi bayi elektrik, bayi minit dikumpulkan dengan Lansi Sanity. Tapi tidak cukup selagi ada Netherrealm daripada Paisin. Yang berjaya untuk melakukan satu gerakan menyelamat bagi pasukan Imperial Esports. Sekali ini kita perlu untuk kembalikan semula. Departemen membazirkan skill musuh itu. Membazirkan skill musuh. Departemen untuk meruntuhkan tarut harus dibina semula buat pasukan SMG. Tapi perkara ini kita dah antisipit daripada awal sebenarnya. Dengan early game pressure yang diberikan oleh Imperial Esports. Cuma apa yang kita tak sangka adalah tekanan yang bertubi-tubi dikenakan oleh Imperial Esports. Lihat kedudukan staff. Begitu di bagian hadapan. Kerana beliau yakin dengan adanya follow up melalui rakan-rakan beliau di bahagian belakang. Sasa cantik sekarang ini. Tak ada lagi di dalam saya kira. Jadi permainan daripada Imperial Esports akan sedikit pasif. Namun mereka masih lagi berjaya untuk menjumpai jalan keluar. Power Spike perlu untuk dicapai oleh semua perang juga saksa secepat mungkin. Kerana disebabkan kombinasi Electrifying Insanity. Daripada mereka tidak cukup untuk menumbangkan sekurang-kurangnya Aurora. Disebabkan itu Imperial masih lagi tidak mampu untuk ditempangkan. Ya tapi kita lihat daripada jurang perbezaan gold untuk gold laner. Terlebih dahulu 5.9,000 dengan 5.2,000 tidak jauh beza. Tapi kena ingat bagaimana agresif daripada Brody. Kurang-kurangnya membantu pasukan Imperial Esports untuk keluarkan damage yang lebih besar. Jadi kalau tiga kali dust tembakan sekalipun. Saksa yang menggunakan joy yang boleh saja dikorbankan menggunakan taun empat memory. Jadi sebenarnya ini tim SMG. Mereka hanya perlu cari ruang untuk mereka dapatkan form semula. Daripada perlawanan yang diadakan oleh pasukan Imperial Esports pada awal game sebentar tadi. Kalau mereka mendapatkan tadi. Tapi buat masa sekarang ini perasaan penuh daripada pasukan Imperial Esports yang nampak lebih yakin. Begitu juga dengan lebih disiplin. Miko akan ditumbangkan dengan taun empat memory. Di saat Lord sudah pun muncul. Ini bukanlah berita baik untuk SMG. Imperial bergerak secara berlima. Sukar untuk memecah belahkan komposisi mereka ini. Mengharapkan kepada Miko saja tidak mencukupi. Mereka perlukan smooth untuk kembali melakukan tada hand damage. Namun Lord sekarang sudah pun mula untuk diserang. SMG terpaksa untuk memikirkan cara melakukan pertahanan selepas ini. Mereka daripada SMG harus bazirkan waktu sahaja. Belikan waktu itu. Belikan masa itu. Untuk diberikan kepada smooth, sasa dan juga saksa. Siapkan itemizer yang diperlukan. Even Ice Queen Wand pun belum lagi disedapkan oleh smooth. Untuk menambahkan lagi utility item dia. Memperlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Namun Imperial Esports mereka tahu mereka ada advantage yang besar. Mereka tidak mahu berhenti. Mereka harus pergi berikan tekanan lebih lagi kepada apaskan SMG. Apa yang saya boleh katakan kat sini untuk team SMG. Peluang kepada mereka untuk menangkan team fight. Kalau sebelum sampai fokus spike mereka kemungkinan besar. Miko perlu memberikan fokus kepada Faisin terlebih dahulu. Sebabkan dia gunakan flicker. Jadi kalau Jack Kundo sudah begitu juga dengan The Weight of Dragon tempat kepada Faramis. Tak ada netherium. Jadi saksa boleh keluarkan damage yang jauh lebih besar. Dekat bagian pack client. Tapi mereka terus saja masuk tubuh untuk dapatkan smooth. Ini satu perkara yang cukup-cukup menisaukan. Tak ada flicker Miraga Amar sudah boleh pecahkan. Namun smooth sekurang-kurangnya masih lagi selamat. High ground defense boleh untuk dilakukan oleh smooth dengan mudah sekiranya dia ada utility. Tapi belum disiapkan lagi. Faisin dalam juga negara-negara sudah pun mulia untuk berharap bersama-sama dengan lot yang sudah pun bergerak di bahagian atas ini. Tetapi smooth memulakan langkah dengan last insanity. Menghalang gerakan serangan di kawasan atas sejurus memberikan kita peluang untuk mengembus nafas lega dalam sesi pertahanan ini. Kena bermain dengan perlahan. Kena bermain di bahagian belakang. Dan saya pasti pasukan SMG adalah pasukan yang terbaik. Apabila kita soalkan bermain di bahagian belakang. Main dengan sabar. Kerana mereka adalah pasukan yang mengikut buku. Jarang sesekali untuk mereka lakukan tindakan unorthodox buat pasukan SMG. Tapi apabila saya lihat semula daripada sudut kutipan goal Imperial Esports. 5,000 goal telah dimiliki. Sudah semestinya itemization pun jauh. Diganggu di bahagian jungle memerlukan sekurang-kurangnya 3 item semula untuk keluarkan burst damage yang besar. Kalau kita siapkan itemization, dia siapkan stallion side dengan awal. Holy crystal dan kemungkinan besar lepas ini dia akan gunakan event yang besar dengan blood weight. Tapi cuba untuk dapatkan aurora. Ada datarium? Ada netherium tapi masih lagi ada skill set untuk pasukan SMG ini timpah yang besar. Satu peluang untuk Messi ditumpangkan tapi Sasa hilang. Margino mengganas Margino menambahkan double kill. Mencari double kill. SMG dirangkot satu per satu. Maniac untuk Margino mencari savage. Tetapi rata SMG di tangan Imperial Esports. Satu peluang untuk mereka lakukan pertahanan. Tetapi Sasa akan tiba dengan cukup cekol lewat. Jadi ini akan menjadi satu mata pertama, mata tunggal mungkin untuk Imperial Esports. Bakal berjaya untuk memiliki tanda hormat untuk mereka dan SMG. Perlu untuk bermain dengan sedikit lebih lama. Margino! Berjaya. Come e压ko. Berjaya.